Welcome back to my channel Sona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Sona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU USD Dimana di posisi hari Selasa terbentuk candle impulsif bullish ya Yang tentunya tekanan buyer sangat kuat terlihat dari pembentukan ekor dari bawah ke atas Bahkan close-nya juga di atas daripada open dan akhirnya membentuk candle bullish Dimana posisi di hari Selasa kemarin sempat terjadi penurunan Hingga mencapai di level 2503.58 Dan previous daily height-nya memang lebih rendah Belum berhasil break close di atas daripada height hari Senin di 2526.90 Cuman yang menjadikan catatan saya adalah Yang pertama pergerakan sampai dengan saat ini XAU USD masih bergerak di bawah area resisten Atau di bawah kurang lebih di 2531.76 Yang merupakan all time height sementara saat ini Tapi saya melihat dari pembentukan candle yang di hari Selasa Posisinya ini terlihat masih dalam tekanan buyers yang sangat kuat Pasca momentum terjadi di hari Jumat kemarin Dimana candle beris terakhir hari Kamis minggu kemarin Dimakan oleh candle hari Jumat Dan ini sedang terjadi continuation bullish Meskipun sempat terjadi pullback Di bawah 2503.58 jadi low-nya Tapi terjadi tekanan buyers kembali ketika di sesi Amerika kedua Menunjukkan aktivitas bullish yang sangat kuat Dengan kondisi seperti ini saya masih sama ya Melihatnya mencari momentum atau mencari area yang penting Yang menunjukkan lanjutan kenaikan Karena target saya sampai dengan saat ini Yang pertama adalah 2531.76 Yang merupakan all time height sementara Sampai dengan posisi 2543.24 Yaitu target berikutnya yang akan dikejar Oke sekarang kita akan turunkan langsung ya Di time frame 4 jam Kita lihat dulu Oke di time frame 4 jam Di review sore ya Kemarin saya sampaikan ada beberapa area Yang pertama ketika mendekati posisi 2503 ya Kemarin disini ada pembentukan fair value gap Oke dan direspon secara langsung ya Oleh market dan bergerak bullish Dan akhirnya berhasil breakout juga close di atas daripada key level Di 2521.02 Ini menandakan Adanya tekanan buyers yang sangat kuat Selanjutnya saya akan Menggunakan Fibonansi Retracement ya Untuk melihat Koreksi area Yang pertama saya tarik dari titik low Di posisi 2543.58 Sampai dengan high nya Oke ini adalah area 50% Tentunya level tersebut Akan menjadikan Pemantauan ya Di hari ini Untuk target koreksinya selanjutnya ya Dan saya akan coba lihat Di time frame 1 jam Seberapa besar Menunjukkan koreksi menuju 2514.79 Oke kita lihat lagi di time frame 1 jam Ini yang saya sampaikan di review sore ya Terjadi break Oke dan sekarang sedang kita mencari area koreksi dulu Sebelum dia melanjutkan kenaikan Jadi konsepnya seperti itu Oke ini saya hapus Dan Saya akan lihat di 50% ya Di posisi ini Tentunya area ini Menurut saya potensinya cukup Bagus untuk dijadikan Zona pantau ya Di area ini Sambil kita melihat Di Sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa nantinya Karena Menurut saya Tekanan bulis ini terjadi Ya dia Harusnya bisa meliquiditi posisi terdekatnya Di sini Ini adalah Hike yang terbentuk di hari Senin Ini belum terliquiditi Ya atau belum Trigger ya area ini Yaitu berkisaran 2526.90 Ya menurut saya Potensi untuk sesi Asia Harusnya dia bisa Liquiditi dulu Ya sebelum Menunjukkan koreksinya Baru bergerak naik Itu maksud saya Dan ada beberapa area Yang saya tandain Yang pertama di sini Oke Ini menjadikan zona pantau Berkisaran antara 2521.77 Sampai dengan 2523.08 Ini adalah Area fair value gap Satu Ya Yang kedua Di posisi ini Ini akan menjadikan Pemantuan saya Saya melihat dulu nantinya Untuk sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Target koreksi Sebelum di 50% Kadang kalah memang Tidak sampai dengan 50% Dan dia sudah bergerak Bullish Oke Pemantuan berikutnya Ada di 2520 Sampai dengan 2514 ya Poin 46 Mendekati area 50% Jadi Secara keseluruhan Saya masih melihat Adanya Continuation Bullish ya Untuk Market Exile USD Saat ini Tentunya Targetnya untuk hari ini Ya Satu di area Liquidity Yang kedua Di posisi 2500 31 ya Poin 76 Target daripada All time high Sementara Saat ini Oke Jadi ini yang bisa Saya sampaikan ya Untuk Analisa Exile USD Khususnya di Hari Rabu Semoga informasinya Membantu Dan Anda bisa Cocokannya Dengan trading plan Masing-masing Kalau memang sesuai Bisa Dikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak usah diikutin Dan Saya ucapkan terima kasih Yang sudah support Channel Zona Forex Dengan cara bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Semoga Mereka semua bisa Mendapatkan manfaat yang sama Setelah Jangan lupa subscribe Like Comment Dan Bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan Notifikasi dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Zona Forex